Ya, masih terjadi guguran susulan dengan arah yang masih sama, tampaknya lumayan besar ya. Ini pukul 05, lebih 51 menit. Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara dan di luar negeri, semoga merapi dalam kondisi aman-aman saja. Kami melaporkan pemantuan ini dari kawasan Gor Kaliurang, yang berada di Kaliurang Barat, Kejamanan Pakem Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Ya, ini tampaknya cukup besar ya, gugurannya cukup besar. Dan sebagian tertiup angin ya, tertiup angin ke arah timur ya. Kita akan zoom. Inilah yang disebut dengan wadus gembel atau awan panas ya. Orang lereng merapi nyebutnya dengan istilah wadus gembel. Nah, tampak gambar medium saya. Saya menggunakan kamera handphone OPPO Reno4 ya, untuk melakukan pemantauan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan merapi tetap aman terkendali. Dan kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Dan inilah orang menyebut merapi punya gawe. Tampaknya mengarah ke timur ya, Bu ya. Mengarah ke timur. Dan terus disusul dengan guguran-guguran susulan, dengan arah yang sama, yaitu di arah Baradaya. Nah, ini lumayan ya. Guguran susulannya lumayan juga. Kondisi kami berada di kor ini juga masih terjadi hujan, rintik-rintik ya. Nah, tampaknya juga masih terjadi susulan ya, susul-menyusul. Tanpa henti. Ini bulan saya ditemani warga, dua warga kali orang ya. Tampaknya gugurannya kali ini tidak sebesar yang tadi ya. Tapi masih terus susul-menyusul gugurannya. Saat ini pukul 05.00 lebih 54 menit. Nah, ini mengarah ke arah Baradaya. Atau Kali Kerasak dan Sungai Boyong. Semalam memang hujan teras ya, Bu. Sampai pagi ini masih terjadi jangkrimis ya, di kawasan Lereng Merapi. Dan terus susul-menyusul, gugurannya terus susul-menyusul. Seperti yang terlihat di layar ini ya, meskipun secara utuh tidak bisa kelihatan, karena memang sebagian tertutup oleh awan ya. Dan guguran ini tertiup angin ke arah timur ya. Kalau arah gugurannya masih sama, masih ke arah Baradaya antara Sungai Kerasak dan Sungai Boyong. Ya, masih terus disusul dengan guguran-guguran. Dan juga sempat terdengar beberapa suara ya, suara seperti suara gemuruh ya, Bu ya. Misi klotok-klotok ya. Geluduk-geluduk ya, kalau orang sini dengarnya geluduk-geluduk ya. Geluduk-geluduk. Nah, sekarang kelihatan utuh ya. Kelihatan utuh, tampak terus terjadi guguran ya. Ya, masih terdengar ya suara ya. Masih terdengar suara geluduk-geluduk. Ya, masih terus disusul dengan guguran-guguran. Ya, ini tampak jelas. Ini tampak jelas pemirsa, dimanapun Anda berada, di seluruh Nusantara dan luar negeri, kami melakukan pemantuan pada hari ini, Rabu tanggal 27 Januari 2021 dari kawasan Gor Kaliurang, di Kaliurang Barat, kecamatan Bakem Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Tempatnya pelapangan ini sepi ya. Sepi sekali. Tidak ada orang, hanya saya sama ditemani dua warga dari Kaliurang ini ya. Dan spesial hari ini, meskipun hujan ya, meskipun hujan deras ya, sampai pagi ini juga masih rintik-rintik, visual merapi akhirnya kebuka, Ibu ya. Akhirnya kebuka. Nah ini, persis sekarang ya. Nah, tanpa terjadi guguran ya. Susul-menyusul. Terjadi guguran, susul-menyusul, dan tampannya ini juga lumayan besar ya, dengan arah yang masih sama, di kawasan, apa namanya, Baradaya ya. Nah, itu ada gumpalan ya. Itu kalau orang sini menyebut dengan istilah hudus, hudus diambil. Nah, masih gulung ya. Lihat gulung ya. Lumayan besar ini ya. Lumayan besar ya. Sekarang pukul 05.58 WIP. Ini lumayan besar. Dengan arah di, sekali lagi, arahnya masih arah alur semula, di Baradaya. Lumayan besar. Ya, lumayan besar ya. Ini kerasak ya, katanya. Ini kerasak ya. Kerasak sebagian, sebagian dua lajur nih. Sebagian ke arah boyong nih ya. Ini boyong ya. Ini boyong ya. Berada di boyong. Nah, kalau kemarin, ya, hari Selasa kemarin, itu anginnya, itu mengarah ke, ke Barat ya, Bia. Nah, sekarang ke timur ya nih ya. Nah, ini kalau disertai hujan abu, mungkin teman-teman di wilayah timur, mungkin sebagian kelaten atau boyolali ya. Ya, ini masih terdengar suara gemeluduk, dari pusat, eh, puncak ya. Mohon maaf, saya agak kedinginan di sini. Ya, kedingin banget ya, pagi ini. Ya, boyolali, kelaten, kemungkinan terjadi hujan abu ya. Nah, ini besar sekali ya. Ini besar sekali. Nah, ini besar sekali, dan anginnya lumayan kencang ya, meniup ke arah timur ya. Ya, anginnya lumayan kencang ke arah timur ya. Ke arah timur. Terus disertai dengan guguran susulan ya, meskipun tidak terlihat jelas ya di sini ya. Ya, menuju ke arah timur ya, mungkin teman-teman, sebagian teman-teman kita, yang berada di, kelaten ya, kelaten boyolali ya. kemungkinan terjadi hujan abu ya. Karena memang ini lumayan besar ya pagi ini ya. Gugurannya terus menerus, dan tampaknya masih terjadi guguran lagi. Ini turun lagi ya bu ya? Ini turun lagi, terus menerus ini ya. Setelah sempat besar, nah ini agak kecil ya. Dikit-dikit ya, tanpa henti. Tepat bukul 06 WIB ya. Kami melaporkan dari Ger Kaliurang, yang berada di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, daerah Simwa Yogyakarta. Walaupun mungkin, puncak tertutup awan, namun, guguran ini bisa kita lihat di sini ya. Tepat bukul 06 WIB ya. Ya inilah kondisi penampi ya. Tadi gimana tadi mas? Ini saya, wawah jari sama-sama teman pemantau ini ya. Dari sana kelihatan ya? Kelihatan ini saya juga masih ngos-ngosan nih ya Pak ya. Mas ngos-ngosan ya. Ngejar waktu juga. Tadi waktu sampai jalan Boyong, itu jam 6 kurang 5 menit, itu terjadi gugulan yang sangat besar menurut saya. Karena saya lihat dari sana itu, gumpalan awan yang warna kecoklatan itu gede banget. Dan itu mengarah ke Tenggara ya. Terus saya sampai Boyong ini, juga ada gumpalan kecil lagi. Gumpalan kecil lagi. Ya, sesulang. Dan itu saya lihat awannya sudah sampai ke bawah tadi. Dan ini hari ini sepi sekali ya. Tadi saya sendirian di sini. Karena kebetulan hampir semalam ya. Hujan terus disertai angin. Angin kencang ya. Jadi Mas Sikit ini seorang YouTuber ya. Dan ini temani dua warga kali orangnya. Namanya apa mas channelnya mas? Channelnya apa? Channelnya ini Yogyakarta. Ini Yogyakarta. Jadi Mas Sikit ini selalu mengabarkan aktivitas Gunung Merapi ya. Sama saya juga ya. Ya, ini. Semoga cepat yang ambil dalai Boyong ya. Dalai Boyong ya. Ya, nanti bisa saya sampaikan di Instagram videonya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga Merapi aman-aman saja ya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.